Ada banyak alasan kenapa garis di telapak tangan bisa dijadikan media analisa untuk mengetahui masa depan yang tersembunyi pada setiap orang. Karena dari guratan-guratan garis di telapak tangan memberikan kepercayaan visualisasi dari keperibadian bahkan kehidupan seseorang di masa yang akan datang maupun merekam histori di masa yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi orang kaya, miskin, serdas, dan boros tentunya tidak sesederhana yang terlihat dalam menggelompokkan personaliti. Dengan palmistri atau ilmu membaca garis tangan akan banyak yang bisa kita dapatkan berbagi informasi. Setiap orang terlahir dengan garis telapak tangan yang berbeda-beda satu sama lainnya. Artinya tidak ada satu orang pun yang memiliki garis telapak tangan yang sama. Namun dari seluruh perbedaan di setiap telapak tangan ada persamaan dari segi ciri dan pola secara umum. Dalam jurnal A Novel Approach Warhand Analyst Using Image Processing Technique Quiz menjabarkan bahwa beberapa faktor dalam membaca garis telapak tangan selain simbol khusus yang dengan perumpamaan seperti planet, rasio panjang dan lebar telapak tangan, serta panjang jari juga menceritakan kualitas dan kepribadian. Dalam ilmu palmistri tidak membagi tangan ke dalam golongan kiri dan tangan kanan, melainkan tangan dominan dan tangan pasif. Garis telapak tangan merupakan salah satu bagian yang memperlihatkan betapa menakjubnya kinerja otak manusia. Karena tidak hanya bersinggungan dengan karakteristik alami, namun juga indikator dalam menampilkan kondisi kesehatan dalam tubuh seseorang. Berikut ini akan saya jelaskan tentang takdir dan tanda-tanda orang yang cerdas. Menurut William John Werner bahwa karakteristik kecerdasan seseorang itu melekat pada mereka yang memiliki garis tangan dengan unsur elemen udara. Yang pertama garis lurus memanjang dan dalam di antara ruas jari pelunjuk dan jempol. Hal ini menandakan pemiliknya mampu berpikir secara jernih dan memiliki fokus yang kuat. Selain itu, merupakan individu dengan kemampuan intelektual bawaan yang cepat tanggap. Perlu diketahui bahwa kecerdasan tentu tidak hanya tergambar dari kecepatan hafalan atau kekuatan hitungan, namun juga kecerdasan dalam pengendalian diri, kreativitas, serta beradaptasi dengan lingkungan. Yang kedua adalah adanya pola khusus di bawah jari kelingking atau yang sering kita sebut dengan garis merkurius. Hal ini berkaitan dengan kecerdasan bawaan sejak lahir. Sudut atau aspek positif yang ada pada pemiliknya adalah keterampilan untuk berpikir dan berkomunikasi dengan baik untuk hubungan pribadi maupun profesional. Garis merkurius atau garis di bawah jari kelingking ini merupakan penafsiran terhadap kecerdasan dan kecepatan berpikir dan daya ingat. Selain itu, pola khusus juga menandakan kemampuan beradaptasi dan jiwa sosial yang baik. Mereka memiliki keyakinan penuh bahwa bisa menuntaskan tanggung jawab terhadap kewajiban, optimis terhadap cita-cita, dan menjadi hangat untuk orang di sekitarnya. Untuk yang berikutnya adalah tentang takdir orang kaya dan orang miskin. Karakteristik setiap orang menjadi salah satu parameter orang dalam mencapai kestabilan hidup di masa yang akan datang. Sukses gagalnya seseorang di masa depan juga lebih dominan ditentukan oleh diri sendiri berdasarkan karakter yang dimiliki. Untuk itu, ilmu palmistry memudahkan kita untuk bisa mengetahui karakter seseorang. Tangan pasif menunjukkan karakter alami yang telah ada sejak lahir, sedangkan tangan dominan menunjukkan bagaimana karakter tersebut berkembang dalam keseharian. Berikut ini adalah beberapa tanda garis tangan orang kaya dan garis kesuksesan. Yang pertama, garis merkurius kembali menjadi penanda keberuntungan seseorang. Garis lurus vertikal di bawah jari klinking ini adalah menapsirkan keberuntungan dan menandakan rezeki yang tidak terduga. Potensi alami dan keberuntungan yang menyatu memberikan kepercayaan untuk mendatangkan kehidupan yang layak di masa yang akan datang. Yang kedua adalah, garis kehidupan atau garis yang melengkung atau menurun di antara ibu jari dan jari telunjuk juga memberikan pola khusus tentang keadaan seseorang di masa yang akan datang. Pola berbentuk segitiga di bagian luar garis tersebut menandakan kesuksesan dan keberhasilan di masa depan. Semakin banyak dan besar pola segitiganya yang mengarah pada garis kehidupan, maka semakin besar pula peluang mencapai kesuksesan. Yang ketiga adalah, adanya satu garis yang juga memberikan penafsiran kesuksesan di masa depan adalah adanya garis nasib. Garis ini merupakan garis vertikal yang membentang di antara ketiga garis utama. Bentuk garis nasibnya terlihat jelas dan lurus, mulai dari pangkal telapak tangan hingga menyentuh garis hati. Garis ini menggambarkan nasib seseorang seperti kesuksesan dan karir yang cukup baik. Garis ini juga memberikan visualisasi karakter orang yang pekerja keras, optimis, ulet, kreatif, dan selalu memiliki inovasi yang sangat baik. Orang yang memiliki garis seperti ini juga mempunyai kepribadian yang cukup baik pula, karena suka mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan orang banyak dan memiliki hubungan yang kuat dengan keluarga maupun orang-orang terdekat. Berikutnya yang keempat adalah adanya garis cabang yang menuju ke ibu jari atau jempol. Tanda ini diidentikan sebagai tanda bisa menikmati kebahagiaan. Biasa garis ini muncul saat seseorang berusia muda atau remaja. Garis ini juga memiliki arti karir yang baik di masa yang akan datang. Yang kelima adalah bentuk garpu di garis nasib. Adakalanya tanda garpu menandakan nasib buruk jika letaknya di garis pernikahan dan garis hati. Namun jika bentuk garpu letaknya di garis nasib dan garis matahari, maka ini adalah pertanda yang baik bagi orang yang memiliki tanda ini. Di mana orang yang memiliki garis tangan seperti ini akan mengalami tahun yang menyenangkan pada titik usia di mana tanda garpu ini muncul di garis nasib. Selanjutnya yang keenam adalah garis kehidupan dan garis nasib dihubungkan oleh sebuah garis cabang. Jika garis kehidupan dan garis nasib dihubungkan oleh garis cabang berarti, keluarga akan berperan penting dalam membantu kebahagiaan dan kesuksesan. Pada umumnya, garis ini berhubungan dengan keuangan dan kemajuan usaha. Penjelasan berikutnya adalah tentang garis tangan orang yang boros. Membaca kepribadian seseorang terkait keuangan terlihat dari simbol-simbol khusus atau memulai garis tangan lurus. Gunung matahari atau gudukan yang terdapat tepat di bawah jari manis seseorang mengarah kepada sikap yang boros dan mudah tersulut amarahnya. Garis matahari atau garis apolo adalah lipatan vertikal terjauh ke arah sisi antara jari manis dan jari kelingking. Panjang kedalaman dan posisi garis matahari ini menggambarkan bagaimana seseorang akan mencapai kesuksesan dari segi pengelolaan dan kepemilikan materi atau keuangan. Berikutnya, jika garis matahari berdekatan dengan garis nasib, kemudian berpotong atau sejajar, itu adalah menandakan kesungguhan seseorang dalam mengelola keuangan akan menjadi faktor penentu keberhasilan di masa depan. Kemudian selanjutnya adalah, apabila garis matahari dan garis nasib tidak berdekatan, hal ini menunjukkan bahwa kekayaan yang ada sejak lahir menjadi pengaruh kuat bagi individu dalam kemandiriannya di masa yang akan datang. Dan yang ketiga adalah, orang yang boros teridentikan dengan posisi jari yang tidak bisa rapat saat disejajarkan. Apapun jenis pemasukan dan berapapun jumlahnya, mereka lebih bergerak untuk membelanjakan daripada menginvestasikan ataupun menabung. Mudah-mudahan dari semua penjelasan ini, kita bisa ambil hikmahnya dan lebih semangat untuk terus bekerja. Dan jangan lupa untuk selalu memohon pertolongan hanya kepada Allah SWT. Terima kasih.